Intro Intro Oke Kita kembali lagi hari ini CETAR Cerita Tarot Kita hari ini akan membahas Melihat dunia lewat Jangan gitu tanpa hujan Ini remote nih Oh asalnya kalo ini gini Kita hari ini akan melihat dunia Melalui kartu tarot Kita akan membahas mengenai Polemik-polemik tentang kehidupan Artis ya Yang bisa kita lihat melalui kartu tarot Berserta penerjemahnya yang paling ulung Iya yang pasti kita langsung datangkan Ahlinya Untuk bisa ngobrol-ngobrol Sama kita di CETAR Cerita Tarot Jangan lupa subscribe Oke dan ini dia Sudah kembali lagi di CETAR Cerita Tarot Dan hari ini sudah langsung kita datangkan Ahlinya Mas Atta Gledek Menta-menan di luar hujan ya Menta-menan di luar hujan ya Iya lagi gledek nih Karena kalo halilintar kan pake bandana dong Terus jarang di jengukin dong Iya Jarang di jenguk sama bapaknya Oh iya bener Lagi disana ya Bang Atta apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Semakin hari kostumnya Bang Atta ini makin ciamik Makin ciamik ya Ini tinggal nunggu kostum abis doang Iya di episode 1 biru Tapi buat kalian yang memang punya jual-jual kostum juga boleh kali Bisa langsung tawarin aja siapa tau Cocok ya Ada instagramnya di deskripsi Lu bisa DM-dm kali aja bisa kita Jadi endorse ya Karena hari ini kan Bang Atta kaya cosplaynya gini kan Kalo lu kan cosplay jadi dokter kan Bukan cosplay dong Emang dokter ya Abis praktek Nah gua lagi cosplay juga Jadi apa lu? Pasien Pasien kan kalo datang pake jakit menggigil pasannya Masakit dingin ya Makanya gua cosplaynya jadi pasien Lo tau gak gua abis ngapain Abis ngapain dok? Masang keteter Waduh Untuk kali bikin konten Tapi kalo misalkan untuk cara viral gampang ya dok Ternyata hari ini Masang keteter doang Masang keteter terus Nyium-nyium bayi Waktu itu juga ada kasus masalah dokter cowok Hah dokter cowok? Ada dokter tapi cowok konten juga Oh iya 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 Lo coba cari deh di tiktok Atau di instagram tuh pernah ada konten Ya dokter Pokoknya yang langkes-langkes itu Ngelakuin hal yang Menurut dia biasa Tapi ternyata gak bagus Ternyata gak bagus Karena Kasian pasiennya kan Iya betul Gue tuh dari dulu bener-bener pikir Gimana cara jadi viral Tapi kan kalo lu kan akhirnya Gampang itu ya Gampang ya Kalo gua engga ya Lu mikirnya terlalu jauh Terlalu mengedukasi Terlalu kompleks ya Padahal dengan cara-cara yang agak sampah juga Kiral Iya 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 Karena sampah bisa ditemukan dimana aja Betul Iya 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 Makanya dibilang konten sampah ya Karena bener kata abang Atta Dimana aja ada Bener bener Dan hari ini dok kita akan ngebahas tentang Ini kayak lagi viral juga nih Iya 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 Masalah Johnny Depp Ya itu itu kayak Jessica Yoko Jessica ngasih kasus Si Anida Oh ya tau 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 kan pesidangan live tuh kan Nah ini juga gitu ya di Amerika tuh Sesidangnya live men Mereka adsense juga ga ya? Ga tau Wah kalo di adsense nya lumayan tuh ya Bener banget itu Karena itu jadi konten juga dimana-mana gitu Di tiktok gue sempet nonton Malah gue nonton sidangnya itu di tiktok Jadi ya re-upload Potongan-potongan Tapi sih gokil Kita akan ngebahas tentang Captain Sparrow Johnny Depp Ini banyak yang nunggu si Captain Sparrow ini muncul lagi ya Nah iya Jack Sparrow versus ini ya Siapa yang di Aquaman? Gue lagi mikir lupa gue namanya Gue juga lupa namanya siapa Kasusnya adalah Johnny Depp ternyata menang Melawan Amber Heard Melawan mantan istrinya Mantan istrinya Itu yang dimenang apa sih? Kalo ga salah ya Harta Gonogini sih Sama masalah percara mereka kan Jadi karena udah gede jadi disidangnya Keren ya Kan 218 miliar gitu-gitu kan Coba kalo Setelah menang sidang Johnny Depp ini kan Memenya banyak banget tuh lu Sampai Amber Heard ikut Squid Game Ada memenya ikut Squid Game Ditanya lu ngapain disini Mau bayar Johnny Depp Hahaha 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 Ya tapi serunya adalah Karena pertamanya itu Yang speak up kan yang spill Yang nge spill kan si Amber Heardnya Yang nge spill kalo gue tuh di KDRT sama Johnny Depp Ternyata sampe-sampe Disney memutus kontrak Pirate of Caribbean kan Betul Bener Padahal ini lagi mau epic-epicnya lu season apa Apa dia filmnya Aduh kok gue tebe-bebas skip sih Pirate of Caribbean lah Pirate of Caribbean itu lagi epic-epicnya lu Iya bener Nah bonus kontrak Nah sekarang ternyata begitu sidang Johnny Depp tidak bersalah malah jadi korban Terbukti tidak bersalah ya Terbukti tidak bersalah malah jadi korban Dan Pirate of Caribbean mau balik lagi dong Nih gue kasih lu Rekor bayaran termahal Aktor sejarah Hollywood Tidak mau dong ya Iya 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 Gokil Mungkin karena udah teranjut sakit hati juga ya Iya 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 Nah menurut Bang Atta nih Menurut Bang Atta Itu kira-kira Johnny Depp ini Kasus apa Kedepannya dia bakal gimana Itu bisa dilihat gak Bang Atta Dari tarotnya Coba kita coba lihat ya Coba lihat Lihat dari kartu tarotnya sendiri Oke wah Waduh Dapet kartunya Mana nih Kesini ya Oke Dapet kartu Death ini Death ya Death Death Ayah Oh mati-mati Sebenernya ini adalah kartu yang memang pada akhirnya banyak disalahartikan oleh masyarakat kita pada umumnya Karena memang khususnya di sinetron-sinetron Kalau misalnya kita dulu jaman-jaman telenovela gitu kan Marimar Marimar Gitu gitu Nah ini Ini kartu memang pada akhirnya selalu diidentikan dengan kematian Oh gitu Padahal sebenernya Death itu adalah rebirth Oh Jadi kelahiran kembali nih Oh ya Dan ini memang kan yang terjadi sama si Apa namanya Sama si Johnny Depp bahwa dia Hidupnya terakhir kembali Maksudnya kan Oke Memang selama beberapa belas tahun kehidupannya sama si Amber ini kan dia kan Kehidupannya kan apa namanya Penuh Ya Penuh drama Abusive ya Oh ya Drama banget gitu Pokoknya Hollywood banget lah gitu kan Apa namanya Dia Duitnya juga Ibarat kata di Abisin sama si Amber nya Betul 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 Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik Ya 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 Apa namanya Pembantu tongkat Jadi disini dia akan mendapatkan partner-partner baru nih Gitu Jadi orang-orang ibarat kata kayak dia akan lebih memilih siapa yang nanti ada di inner circle nya dia Karena kan ibarat kata kan ini kayak global apa namanya permasalahan global banget ya Dan ibarat kata kita bener-bener tau siapa yang jadi temen kita memang ketika kita punya masalah Ya betul Kan kayak gitu Yang beneran temen pasti akan tetep Nempel Solid nih Tapi kalo yang hanya sekedar nyari enaknya doang nyari duitnya doang ya pasti mereka kabur gitu kan Ya udahlah ya gue Termasuk mungkin salah satunya si disini itu karena ngerasain Ya Ah lu udah gak menguntungkan lu bad publicity Bad publicity Betul Bet PR buat kita Ya udahlah mendingan dikata aja tapi ternyata akhirnya malah justru terbalik Ya Twistednya ternyata si Johnny Deppnya yang jadi korban disini dan harusnya itu kalo misalnya dia mau main film apapun Pasti yang nonton akan make it Masih banyak kok Karena dengar-dengar katanya dia menolak disini untuk mengambil MD Pictures Uwaaaduh Aduh Manus Punjabi Manus Punjabi Waduh mau ngomong gue kenapa gak masuk ke rumah Punjabi ya Iya Dia masuk ke rumah Punjabi Nanti dia lawan ini hantu masker Luar biasa Luar biasa Bukan The Doll 3 ya Iya The Doll 4 dong The Doll The Doll Oh ini yang kartu ketiga ada ya nih Kartu ketiga nih kartu terakhir strength Kekuatan Jadi pada ini memang si Johnny Depp akan menemukan inner strength nya juga Akan menemukan kekuatannya lagi untuk Apa namanya Kembali ke dunia perfilman juga Karena kan itu kan butuh Butuh proses ya Maksudnya traumanya kan juga pasti cukup dalam Dan mungkin juga Banyak temen-temen apa Filmnya dia yang juga support dia Kayak gitu Jadi dia juga menemukan Apa namanya support system yang Yang jauh lebih bagus lah dibandingkan yang sebelumnya Berarti kalau dari kartu 3 ini Kita kesimpulin kalau Sebenarnya Johnny Depp itu akan Akan bisa reborn ya Ya rebirth ya Kembali mengangkat lagi Ya kayak Phoenix lah ya Jadi kayak Mati tapi nanti dia akan hidup lagi Makin kuat lagi Tapi sebenarnya kalau misalkan Gue lihat sejarahnya Johnny Depp Johnny Depp itu salah satu aktor yang Jatuh Naik Jatuh lagi Naik lagi Ya kan Harus jatuh dulu untuk naik Kan sebelum yang apa Sebelum Parts of Caribbean kan juga karirnya kan juga Iya makanya kan gue bilang kayak gitu kan Dulu udah pernah masuk penjara Ya kan Tapi ternyata akhirnya Memang mentalnya kuat Betul Benar Karena dia Apa yang di Parts of Caribbean kan Gak mungkin bisa Ada yang gantiin Udah benar Cuali Kakak Slang Bisa Yaduuu Mirim ya Mirim Kemarin karena terbukti Waktu pas yang satu lagi itu Yang apa namanya Dia kan sempat main di film satu lagi Yang magic-magic juga Ah Fantastic Beast Fantastic Beast itu Oh iya iya Diganti sama orang lain kan juga Feelnya beda banget Lo Fantastic Beast emang udah ganti ya? Udah ganti ya? Udah ganti Harusnya kan dia jadi yang vilain Iya vilainnya Ya kan yang pertama kan belum mati kan? Iya kurang seru tak Kurang seru Karena bukan Johnny Depp ya Jadi kayak feel Kasarnya feel vilainnya pun beda Iya Jadi kayak gak Apa ya Ibarat kata kayak Lu biasa makan Saos merk A Tiba-tiba jadi Saos merk B Wah Berarti yang waktu pas di Fantastic Beast udah bukan Johnny Depp Udah bukan Johnny Depp Iya rituals Ayy Aku bukan Jodie Sinta Gila gitu Karena muka-mukanya kan Bukan Johnny Depp Iya sama-sama Johnny lah ya Iya sama-sama Johnny Oke, terimakasih nih ya Uang Atta ya Jadi untuk si Johnny Depp, ternyata... Ya kita bisa menunggu karyanya yang jauh lebih bagus lagi Betul, bisa comeback stronger lah ya intinya Nah kalo Amber Heard kan udah hancur banget tuh Nah itu gimana tuh? Itu bisa dibaca? Untuk karirnya sih Amber Apakah dia jadi aqua... Aquascape? Jadi aquascape tiba-tiba jadi kotak Oke, nah ini Six of Sacred Circle Ini kaitannya sama memang duit ya Kamera, kamera Tolong ke kamera Nah ini Six of Sacred Circle ini memang kaitannya sama duit nih Jadi pada dasarnya mungkin memang akhirnya Dia akan sibuk nyari duit Ikut Squid Game Buat bayar jadi Depp Gitu, jadi karena ini memang padanya Dia akan punya banyak kesulitan finansial juga gitu kan Terus kemudian, nah disini juga Ada juga Princess, ini juga kaitannya sama masih sama duit lagi Aku lihat juga sepertinya Tidak banyak yang akan membantu dia Karena memang pada akhirnya orang melihat dia sebagai troublemaker ya Jadi kayak Queen of Drama Dan para si apa Selingkuhan-selingkuhannya itu juga sepertinya akan menjauh sama dia Kan dia kayaknya selingkuh sama dua orang kalo gak salah Iya sama James Franco Gitu Nah ini terakhir The Moon Tapi memang kalo yang aku lihat Dia ini memang The Moon itu kaitannya sama orang yang Apa namanya Bisa memanipulasi orang lain gitu Oh memang basicnya manipulatif dia ya Betul, sepertinya memang pasti akan ada korban-korban lain nih Yang bisa dia manfaatkan untuk diambil duitnya Untuk nebus si Johnny Depp Berarti tuh dia kalo dia abis punya botol tak Ditutupin gitu Ada apa-apa lagi tak Iya Betul Itu kan ini ya Manipulasi Manipulasinya gitu ya Manipulas pot Manipulasi pot Manipulasi apa tak Manipulasi apa tak Gua bisa mencari paris lain Ini kalo misalkan manipulasi tiba-tiba Ambil-tiba lagi sidang gini-gini nih Hahaha Gua tuh dia mau kesana Jangan gua tau receh Gua tuh dia begini-begini Ya itu Jogsula Ya keluar duit lah ya Iya Keluar duit Keluar duit banyak gitu Jadi The Moon ini Artinya karena dia banyak Makanya ada kabar lo tau gak tak Ada kabarnya juga Katanya ada pangeran dari Arab Saudi Yang katanya mau Melunasi Mau nikahi Oh nikahi Amber Ya sebenernya kalo misalkan dari looks luarnya Siapa sih gak mau sama Amber Heard gitu loh Iya bener-bener Dalamannya juga oke sebenernya Wadau Gak tau Gak tau saya Gak tau Gak tau Gua ngeri lama-lama ini Kan di Trawang Di Rabah di Trawang Iya iya Waduh Waduh Oreo Maksudnya Oreo Iya Tapi kan Ya memang sih Karena takutnya kan kalo dia Tapi kalo gua sih setuju ya Dia sama pangeran Arab aja lah udah Bener Gua juga setuju sih Dari krangkeng Dari bawa ke Arab Iya di bawa ke Arab aja gitu kan Jadi dia berhenti dari Hollywoodnya Siapa tau kan Pangeran apa Sultan Iya Sultan itu Muslim Waduh Amber Heardnya diajak Siapa tau Jadi Nanti jadi Ada Duta Travel ya Duta Travel Umroh Bisa Bisa bukan orang beribadah Bener Beribadah Karena dia berdosa Akhirnya dia bertobat Bertaubat Gak tau Hidayah Hidayah Sinetron MD lagi tadi MD Bisa juga Johnny Depp Yang sekarang kita udah lihat Dia sosok yang gak pernah Kasar Setelah Setelah Selanjutnya kita gak tau Siapa tau dengan dia kasar Kan dia ketutupan namanya kemarin gitu loh Iya Bener Kayak kita berharap sih Johnny Depp tetap dengan 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 ininya Jati dirinya dia sendiri lah Memang Pengen Tapi memang menarik ya kasus ini ya Menarik banget Karena gua ngeliat sosok Johnny Depp salah satu sosok yang menurut gua Gile Lu laki cuy Iya 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 Lu gak main kasar Lu gak main tangan ke perempuan Itu sih kalo kata lu Padahal kan Kemampuannya ada sebenernya Basicnya juga oke Bener Basicnya juga oke Dan Lukenya ku lu kasar kan Selanjikan banget gitu Keren banget gitu Dan juga kalian bisa menilai bahwa Seseorang tidak bisa dinilai Dari tampilannya Iya Don't judge a book by its cover Iya Tapi kalo gua selalu nge-charge dari luar sih Bener sih Ngeliat casingnya dulu Tapi lo nge-fan gak sih sama Johnny Depp? Apa? Lo nge-fan gak sih? Nge-fan gua Yang di film KKN itu KKN Desa Pesulam KKN Desa Pesulam Film baru ya Film baru KKN Ya Itu sih Memang keren ya Emang Berarti kesimpulannya kita hari ini Adalah Johnny Depp Sometimes nanti akan bersinar kembali Akan bersinar kembali Tapi Amber Heard Memang dia akan ada kesulitan Keterutama di bidang finansial Cuman nanti Mungkin sometimes Depp ketemu sama Orang yang bisa Yang bisa menyinari dia lah ya Karena The Moon Iya bukan menyadari dia Karena emang orang jahat itu Susah matinya sih Wadaw Kenapa begitu? Ya kan memang gitu kan Maksudnya Di real life nya pun kan Orang jahat itu susah matinya Iya Orang baik matinya cepat Iya Gitu Makanya kalo kita masih itu Berarti kita jahat juga Bangki Berarti Eril orang baik dong Apa? Eril Waduh Gua mau Gua mau Kamu jadi bingung Nanti ada musuh-musuh dia Ting ting Nah kita akan lanjut lagi ke Problematika atau Ini gak problematika sih Bukan problematika Tapi ini seru Ini adalah pertandingan yang paling seru Menurut gua Abad ini ya? Setelah Johnny Depp dan Amber Heard Ya tapi ini dalam Skala lokal Inian Olahraga Olahraga Betul Di Indonesia kemarin sempet rame Mengenai masa Pingpong Antara Desta dengan Ceng Abdel Ceng Abdel Itu salah satu Apa ya Momen yang bener-bener ya Live olahraga pingpong itu Yang paling banyak ditonton tuh Dan lu nonton tuh ya? Gua nonton Karena emang gua suka Gua tonton Dan sekarang Tahun ini Ada lagi yang Ini pingpong juga ini Kemarin juga ada rame tuh Kemarin juga ada rame tuh Apa tuh? Main pingpong juga Aska lawan itu Oh pingpong pak Itu kan pingpong pak Jadi apa itu? Tepok gambar Hahahaha Tinju ya Tinju Tinju juga ya Itu tinju Betul Setelah KJ sama Paris Fernandes Oh iya Baru Eh dia dulu apa? KJ dulu Paris Fernandes dulu Menang Akhirnya Baru Aska Melawan Si Vicky Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Dan sekarang ini Tanggal berapa ya nam? Kalau ga salah nam? Gua lupa nam? Bulan Juni Bulan ini Kalau ga salah Bulan ini Ada Dinner Candy versus Nikita Mirzani Nyai Waduh Nyai Nikita Mirzani Ini sih Suatu apa ya Suatu Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu Iya Sama-sama gede Iya Nyalinya Semangat ya Fansnya juga sama-sama gede juga Betul Mungkin sih Gede engga ya Cuman Kenceng aja gitu Iya Tapi kalau misalkan Dibilang Dibilang mereka ini kan sebenernya yang gua tau Nikita Mirzani dengan Dinarka ini kan sahabatan Eh masa? Yang gua tau Karena dulu konten-konten dia Sering bareng ya Sering bareng Oh Terus kenapa dia bisa berantem? Memang pengen Bukan berantem ya Cuman karena sport ya Olahraga Jadi olahraga itu bisa Tanggal 12 Juni kan Tanggal 12 Juni Berarti bentar lagi ya Iya Itu kan ga perlu harus musuhan Kayak gua sama Ocon Ya gua temenan Bisa aja dinaikin ke Ring Tinju Kan untuk Fun aja gitu Untuk olahraga Atau misalkan Misalkan Ring Gundu MMP Wah lo sama Ocon Mandarin Ring Gundu Iya Bisa 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 Atau mungkin Bovernon dengan Deni Darko Ya kan Persahabatan Itu Pelanaga Itu Ya Itu mungkin bukan Tinju Apa tuh? Cocok itu Itu lu apa namanya Perang benderak Hahaha Tuh Ya Ini dia Dina Candy sama Nikita Mirzani Mantep ya Ini yang memang pengen kita nonton ya, katanya mereka berdua udah mulai siap-siap ya Udah mulai latihan, udah mulai siap-siap dan menurut gua ini pertandingan yang gua pikir sih, gua nonton Kalo lu sebelum kita liat dengan Tarot nih, lu jagoin siapa? Gua sih Nikita Mirjani ya Kalo Tarot... Kalo dari track recordnya harusnya Nikita Mirjani punya power yang lebih kuat dibandingkan Dinar Candy Berarti ini dua Nikita Mirjani ya, gua Dinar Candy Wah serius lo? Iya, karena dia anti pukul Ya, kalo dipukul membel Betul Karena kulit-kulitnya ini kuat nih Iya kenyal, bum gitu Lagian sini, karena kemarin gua liat videonya di latihan tuh, wah mantep lah Ya, jadi dua lawan satu nih, jadi ini Nikita Mirjani dan gua Dinar Candy, kita support olahraganya yang penting Betul Olahraga mata juga nih, gua Olahraga mata juga ya, buat kita nonton Maksudnya kan tinju kan Ya kalo olahraga mata ya, harus porky lah Harus porky ya Iya Kalo gak porky gak sakit Oke, bagaimana? Kalo kita melihat dari kacamata Tarot nih Oke, kita akan coba bandingin antara si... ini kartu untuk Nikita Mirjani Kartu untuk si Dinar Candy Oke, kartu untuk Nikita Mirjani Ini adalah Three of Sacred Circle Three of Sacred Circle Jadi Three of Pentacles ini sebenernya Oh Lebih ke orang yang memang, apa namanya, berstrategi Ya Gitu Nah, sementara si... Dinar Candy Dinar Candy, Ace of Sacred Circle Oke Jadi dia memang, semangatnya memang sepertinya lebih, apa namanya Besar Lebih besar si Dinar Candy Jadi kemungkinan di ronde-ronde awal Dinar Candy bisa jadi cukup dominan Puh... Gitu Jadi, cuman mungkin selesainya lebih cepat, Dinar Candy Kalo si Nyai, karena dia juga pengalamannya lebih panjang, strateginya lebih panjang Jadi mungkin di awal-awal dia kayak model-model Muhammad Ali gitu Oh, maju-mundo-maju-mundo Oh gitu Jadi mainin tempo Bener Kalo, makanya... mak... TAK TAK He... TAK TAK Kalo menurut gua, kenapa gua Nikita Merjadi kalau gue dari situ memang setuju sih karena Nikita Merjani kan mungkin punya power ya ya betul kalau dengan Kendi kan mungkin agak punya beban ya ya karena kan dia beberapa kali kena kasus kan iya benar jadi dia punya beban masalah apalagi dia punya beban ngadepin seniornya juga kan oh iya betul juga tapi kalau udah gak enak kalau laratnya gak mungkin masalah seniornya tetep gak ngaruh sih oh iya atau mungkin justru karena wah ini mumpung nih ya bisa jadi karena mumpung betul-betul mumpung dia digaspol iya iya kalau Nikita Merjani kan juga pernah latihan Muay Thai iya dinner candy kan ya pernah makan tom yum hahaha sama-sama dari Thailand ya iya sama-sama dari Thailand bedanya mana gak ada yang beda kok iya serupa tapi tak sama iya sama serupa dari Thailand sama kiri sama kanan kadang juga ada bedanya betul jadi untuk teman-teman kira-kira nih kalian jagoin siapa betul dinner candy atau Nikita Merjani betul karena ini disini yang berhukung dinner ini cuma gua iya di tarot juga mengatakan kalau Nikita Merjani lebih punya kans untuk menang Nikita Merjani punya kans lebih menang tapi semua itu kita lihat ntar tanggal berapa itu? 12 Juni 12 Juni yang pasti sekarang subscribe dulu ya karena kita tayang di tanggal 14 Juni jadi dong tidak dong 12 Juni itu ya gak lah gak lah kan kita tayangnya akhir Juni hahaha oke terima kasih buat yang udah nonton terima kasih juga buat Mas Hatta sebenarnya buat kita ngobrol-ngobrol lagi kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan kasus-kasus yang lebih menarik ya betul 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 kira-kira dari nama atau mungkin dari channelnya kan sudah ada iya apa yang mau dibacain sama Bang Atta ini iya misalkan namanya botak keuangan gitu iya betul atau botak kesehatan betul atau apapun itu nanti nanti kita akan coba untuk dibacain langsung oleh penerjemah tarot iya kalau misalkan ada yang ingin lebih intim atau kalian tidak ingin ada apa pertanyaan di komen kalian bisa DM di kurang terkenal show di instagram langsung aja ntar kita bacain kita akan tulis nama asli kamu disitu gede kan dia memang intim kalau dia mau intim kan tidak boleh berarti gak ada namanya tapi ada fotonya wah kita screenshot terus kita upload juga terima kasih teman-teman yang udah nonton cetal hari ini semoga kalian sehat selalu jangan lupa subscribe like dan share biar teman-teman bisa saling apa ya bagi-bagi ilmu seru-seruan lah ya seru-seruan lah ya terima kasih gua Botak gua Dr. Frenos dan Ata Ciao terima kasih 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 terima kasih